Momen pertambahan usia yang ke 17 tahun seringkali menjadi momentum bahagia Pasalnya usia 17 dianggap seseorang telah menjadi dewasa Sayang salah satu personil Blink, Agatha Priscil atau Priscil harus melewatkan momen tersebut dengan kondisi demam tinggi yang tepat jatuh pada tanggal 30 September lalu Seolah ingin membayar semua yang telah terlewat begitu saja karena gangguan kesehatan, Priscil semalam menggelar pesta untuk merayakan Sweet 17 Selain keluarga tercinta, Priscil juga mengundang para sahabat hingga pestanya menjadi ajang reuni Dalam pesta tersebut, Priscil juga tampil sangat berbeda dengan balutan gaun berwarna gold yang menawan Selain keluarga tercinta, Priscil juga mengundang para sahabat hingga pesta yang menawan Semuanya iya Tempuk tangannya mana nih? Tidup kelilingnya, tidup kelilingnya, tidup kelilingnya, tidup kelilingnya sekarang juga Tahan 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 Sekarang juga Hit, hit, hooray! Yang kelihatannya aku malah kayak adik kakak gitu ya. Teguk tangannya mana ya? Ya, aku hari ini ngerayain ulang tahun aku yang ke-17. Aku bikin acara yang maksudnya aku kan pengen ketemu sama orang-orang yang misalnya udah lalu ketemu. Terus kayak sekalian reuni temen-temen yang SD. Terus kayak bertemukan temen-temen yang jauh. Jadi, sekalian aku bikin acara 17. Kalian membagi kebahagiaan kepada orang-orang. Dengan balutan gaun berwarna gold, Priscilla seolah menjelma menjadi seorang wanita dewasa dan menanggalkan kesan ABG yang selalu melekat pada diri Priscilla. Ia tampil menjadi wanita tercantik di pesta tadi malam. Tema Hollywood glamour memang menjadi pilihan Priscilla yang paling mendekati dengan kehidupannya di dunia entertainment. Temanya lebih ke Hollywood glamour gitu. Jadi agak formal, cuman tetep muda lah tetep young, tetep fresh gitu. Jadi kita ambil tema yang Hollywood glamour. Contepnya lucu betul sama Priscilla? Cocok. Priscilla emang favorit dia. Priscilla tuh ga terlalu suka yang kayak warna ngejreng-ngejreng. Priscilla ga suka kayak banyak motifnya dia. Sukanya kayak yang kalau misalnya... Nut, nut, pasta-pastel gitu-gitu. Bener-bener. Priscilla sukanya kayak gitu. Terus ini cocok banget kan. Gold-gold gitu. Terus, dress yang tadi dia pake itu warnanya warna Priscilla banget ya. Priscilla tuh suka banget warna krem-krem gitu. Apa dari temanya maksudnya glamour-glamour feminine gitu. Priscilla banget kayak gitu. Kehadiran Vero Wolando yang tak pernah beranjak dari sisi Priscilla membuat kebahagiaan darah bersuara merdu ini semakin sempurna. Bersama dengan Vero, Priscilla seakan menikmati banyak momen-momen indah. Sejoli ini rupanya juga serius dengan pertautan asmara mereka. Lantas, benarkah pesta ulang tahun Priscilla juga sekaligus pesta pertunangan mereka? So far sih, apa ya Tante terus juga orang tua aku sendiri mensupport selama hubungan itu berjalan dengan baik. Selama kita saling support satu dengan yang lainnya. Dan selama kita dengan hubungan ini dengan berjalan dengan hubungan antara aku sama Priscilla itu membuat kita pribadi menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi orang yang lebih baik itu gak apa-apa sih. Kita juga bersyukur juga. Bahagia sih ya. Kita dengar semua ini, kita syukur juga sih. Bagi saya itu sesuatu yang natural ya. Tapi tentunya benar-benar secara khusus dengan seseorang itu ada risiko. Jadi saya tidak mau ini menjadi sesuatu yang mengikat. Anak-anak masih harus tumbuh, terutama Priscilla harus menyiapkan masa depannya secara lebih baik. Dua dan harapan aku di umur 17 ini semoga ya aku pasti berharap untuk jadi lebih baik lagi. Hidupnya juga lebih baik lagi. Apa ya, yang paling penting aku bisa membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar aku. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Hitsnya lagu Sakit Nyatuh Disini dan Goyangan Dumang yang secara mengejutkan menjadi tren menobatkan Audi Marisa menjadi penyanyi dangdut dadakan. Bagaimana tidak video penampilannya yang diunggah ke media sosial sukses merauk viewers alias penonton hingga 400 ribu orang. Tapi benarkah Audi Marisa merasa belum siap untuk menjadi penyanyi dangdut? Semoga berita lengkapnya sesaat lagi.